Pada tanggal 9 Mei 2021, Rusia mengadakan parade hari kemenangan atau Victory Day di lapangan merah Moskow. Dalam memperingati 76 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua, Rusia menampilkan lebih dari 12.000 tentara dan 190 alutsista militer, termasuk peluncur rudal balistik antarpenua, jet tempur, dan juga helikopter. Dalam acara ini, tentu nyata ketinggalan hadirnya Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana ia juga memberikan bidatonya. Dalam bidatonya kepada pasukan dan tamu menjelang acara tahunan tersebut, Putin memuji kontribusi Soviet terhadap kekalahan fasisme selama Perang Dunia Kedua, dan memperingatkan upaya untuk menulis ulang sejarah. Vladimir Putin juga mengatakan bahwa Rusia secara tegas dan konsisten akan membelah hukum internasional demi melindungi kepentingan nasional dan memastikan keamanan rakyatnya. Pemimpin Rusia itu lalu mengheningkan cipta selama satu menit untuk memperingati tentara Soviet yang jatuh selama pertempuran perang dan akhirnya mampu mengalahkan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Perang patriotik hebat melawan Nazi Jerman adalah bagian integral dari Perang Dunia Kedua. Uni Soviet bahkan harus kehilangan sekitar 27 juta orang baik tentara maupun warga sipil. Para demiliter tahunan ini juga terjadi setelah Rusia baru-baru ini mengerahkan lebih dari 100 ribu tentara di dekat perbatasan dengan Ukraina dan Crimea yang dicaplok. Penumpukan itu memicu kekhawatiran di Ibu Kota Barat atas niat Moskow di tengah meningkatnya pertempuran antara pasukan pemerintahan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia. Rusia memang telah menarik sebagian besar tentaranya tetapi masih meninggalkan beberapa peralatan militer dan terus melakukan latihan angkatan laut di Laut Hitam. Terima kasih telah menonton!